Saya berkata, sufahat dari orang-orang, yang berkata dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika harus hafal, tetapi memang semua orang ulama, ya kuncinya adalah hafal itu tadi. Ketika kita mau apapun, ya harus hafal. Ada rumusnya itu, mbak. Al-Hiflu Qoblal Fahmi. Pernah terbesit, pengen bayar? Tempat dimanapun kita mondok, sebetulnya sama. Tinggal kita semangat untuk belajar. Kalau belajar kita cita-citanya hanya setinggi langit-langit, ya kita dimanapun tidak akan pernah menggapai cita-cita yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kedai Bincang bertemu lagi dengan saya, Abdul Khalid Marufi, tetap di channel Kedai Bincang. Hari ini saya sengaja mengundang salah satu di antara 900 santri putra-putri pondok pesantaran Safi Akrom, yakni Mbak Salma... siapa? Faliha Salmasyah. Faliha? Faliha. Faliha. Salmasyah. Salmasyah. Beliau ini dari kota dan pasar hari. Terima kasih sudah memilih pondok pesantaran Safi Akrom sebagai salah satu tambatan hati. Karena kalau bukan tambatan hati, insya Allah Mbak Salma Faliha Syah. Salmasyah. Salmasyah. Tidak terdampar di pekalongan khususnya di pondok pesantaran Safi Akrom. Pemirsa beliau ini sekolah di salah satu lembaga di bawah pendidikan pondok pesantaran Safi Akrom, yakni di SMA Sains Cahaya Al-Quran. Kenapa saya mengundang beliau di antara sekian banyak santri, kalau kemarin kita sudah ngobrol dengan santri-santri senior yang lulus pasal sarjana, tapi kali ini saya mengundang beliau Mbak Salma khusus di studio Kedai Bincang, karena ini merupakan satu-satunya siswa atau satu-satunya santri yang hafal tiga jus di SMA Sains Cahaya Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau datang atas undangan saya. Semoga obrolan kita nanti bisa memberikan inspirasi kepada yang lain. Baik, Mbak Salma, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya ingin mengetes panjenengan, karena kemarin ketika ada imtihan tahfir di SMA, saya tidak hadir, sehingga saya kepingin langsung ngetes di sini aja ya. Tapi sorry, mohon maaf karena saya tidak hafal Al-Quran, maka saya untuk membuktikannya saya mau pegang Al-Quran dan mau saya acak. Kebetulan pemirsa, Mbak Salma ini hafal dari jus satu, jus dua, tetapi kemudian loncat di jus tiga puluh. Begitu. Satu, dua, kemudian jus tiga puluh. Baik, kita langsung sajalah. Oke, kita coba beliau dari jus tiga puluh terlebih dahulu. Kita acak saja pemirsa, apakah beliau ini betul-betul hafal atau setengah hafal. Setengah hafal, Kak, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim Innalilmuttaqina mafaza Bismillahirrahmanirrahim Innalilmuttaqina mafaza Hadaiqa wa a'naba Wa kawa'iba atraba Wa ka'asan dihaqa La yasm'a'una fiha lagu wa wala kithaba Jazaa ammir rabbika ataaan hisaba Rabbis samawati wal ardi Wa ma'ayna bumar rahman La yamlikuna minhu khitaba Yawma ya'umur wal malayikatu safa La yatakallamuna illa man adina lahur rahman Wa qala sahaba Dhalikal yaumul haq Faman sya'at takhada ila rabbihi ma'aba Inna adarnakum adabamu qariba Yawma ya'udhurul mar'uma qaddamat syada Huwa ya'qululul kafiru ya laytanikkun tuturaba Oke, cukup. Terus kita pindah ke Surah Al-Baqarah Sayakulusufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim Bismillahirrahmanirrahim Sayakulusufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim An qiblatihim ulati kanu alayhiha Qulillahi al-mashriq wal-maghurib Yahdi man yashau ila suratim mustaqim Wakadhalika jahalnaakum umataan wasataan Lita kunu shuhadaa ala nnas Ala nnasi wa yakunaan rasulu alaykum shahidaa Wa ma jahalna al-qiblatah alati kunta alayhiha Ila ila lina'alama man yattabi'ur rasul Man yattabi'ur rasul Min man yangalibu ala aqibay Wa in kanat la kabiraan illa ala alladhin ahadallah Wa ma kanallahu liudhi'a imanakum Inna allaha bin nasi la raufur rahim Wad nara taqallub wajayka fi السamak Falanualiennaka qiblatan tarbohaha Fawalli wajahka shataral masjidil haram Wahaythu ma kunntum fawallu wujuhakum shatarah Wa inna alladhina uutu alkitab Layaklamun annawul haqqu min rabbihim Wa ma allahu bighafirin amma yamalun Wa la in atayta alladhina uutu alkitab Bikulli ayatim ma tabi'u qiblatak Wa ma anta bitabi'in qiblatahum Wa ma ba'duhum ditabi'in qiblataba'u Wa la in it taba'ta ahwa'ahum Ba'da alladhi ja'aka minal ilm Inna ka idalla minal dalimin Diulangi Wa la in it taba'ta Wa la in it taba'ta ahwa'ahum Wa la in it taba'ta ahwa'ahum Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi begitu pun pemirsa Kadang kita sendiri saja jangankan menghafal Membacanya saja kadang masih belepotan Tapi Alhamdulillah Mbak Salma Sudah mampu hafal tiga juz ya Baik Mbak Salma Sekarang kelas dua SMA Science Cahaya Al-Quran Dulu ceritanya gimana Kok bisa sampai ke pekalongan Ceritanya sih Karena kan emang Enggak panjang ya ceritanya Tiba-tiba nyambut kemana-mana Pertamanya sih kan Karena orang tua emang ngasih pekalongan Oh asli Yang bapak apa yang ibu Bapak ibu Oh bapak ibu Nah dari kecil orang tua kerja di Bali Jadi saya ikut ke sana merantau kerja Jadi saya kecil juga di sana Nah saya Tapi lahir asli sini ya Asli ke pekalongan Nah terus Pindah ke pekalongan Karena memang pengen nyari pendoan Di pekalongan pengen balik kampung lah Pengen nyari sekolah lagi Nah dapat informasi di pondo pesan Syafiakrum Soalnya memang orang tua nyuruh saudara Buat nyari informasi pondo pesan tren Di pekalongan yang bagus lah Yang bisa-bisa ngelanjutin Tafid juga Insya Allah Nah ketemulah Syafiakrum Terus kan juga mas Tepaan juga SMA Sain Cahaya Al-Quran Juga punya program unggulan Tafid Jadinya yaudah Bagus deh sekalian aja Jadi milih pondo pesan Syafiakrum Sama sekolahnya SMA Sain Cahaya Al-Quran Dulu di Bali Mondok juga Pondo apa namanya? Pondo pesan tren Quran Raudatul Hufat Raudatul Hufat Itu jadinya di Bali dimana mbak? Di kampung Islam atau? Bukan sih Di daerah Pemogan Emang deket sama kampung Islam Kepaun juga? Di kota ya? Iya kota Itu pondo apa tadi? Pondo pesan tren Quran Syafiak Eh Raudatul Hufat Raudatul Hufat Di sini kemudian mbak Salma Waktu menghafal Al-Qurannya bagaimana? Kalau di sini ya nyuri-nyuri waktu luangnya Soalnya kan di sini mungkin karena salaf juga ya Kitab gitu Jadi kan punya harus hafalan nadom juga Jadi bagi waktu habis sholat biasanya Inderis Meroja'ah sendiri Yang masih punya bekal hafalan itu Inderis Meroja'ah sendiri Tapi kalau buat nambah Paling Kalau pas lagi waktu setoran aja Kan di SMA kan waktu setoran ini Paling hari Rabu sama Kamis Itu paling pas hari Rabu sama Kamis Sebu-sebuunya Basta nambah sendiri aja gitu Masih dikit Waktunya sih Artinya bahwa mbak Salma harus pandai-pandai Mengatur waktu Karena di Syafiakrom memang Bukan spesialis tahfir ya Sehingga mbak Salma juga harus Mempersiapkan pelajaran yang ada di madrasah dinia Dimana pendidikan di madrasah dinia ini Kita dituntut untuk menghafal Nadom-Nadom Nadom Sekarang dinianya kelas berapa? Sekarang mustah 1 Mustah 1 Hafalannya apa? Jurmiah Jurmiah Itu hafalan jurmiah Kitab ya? Kitab Dan itu pemirsa Kitab yang dihafalkan ini adalah Takrirat dari Pondok Pesantren Lerboyo Sehingga Siapapun santri yang Mondok di Syafiakrom Dia harus siap menghafal Ya kan? Dia harus siap menghafal Apapun itu memang harus dihafal Karena memang Sejatinya ilmu Memang harus dihafal Karena yang namanya Ilmu Nahhu Kemudian ilmu Sorof Itu rumus Sehingga ketika rumus ini tidak hafal Maka kita tidak akan bisa membaca Kitab dengan baik Tetapi di satu sisi yang lain Mbak Salma harus tetap menjaga Hafalan Al-Qurannya itu Perasaan Panjenengan Apa yang membedakan Antara Pondok Pesantren Raudotul Hufat Di Bali Dengan di Syafiakrom Perasaan Yang membedakan apa? Membedakannya Kan di Raudul Hufat tuh Pondok Quran Jadi ya Lebih ke sering ngajinya Ngaji Qurannya Lebih memperbaiki Kayak makhrush apa-apa Gak langsung hafalan sih Dulu saya setahunan Pasti baca Quran aja Gak langsung hafalan Itu udah membandingkan makhrush-makhrush Nah kalau disini kan lebih Ke kitabnya Saya sih di Bali kan Di Bali juga baca kitab Tapi kan pegonnya pakai bahasa Indonesia Di sini saya kagetnya cuma Mungkin apa Ngisi kitabnya pakai Bahasa Arab Apa bahasa Arab Bahasa Jawa halus itu Jawa halus ya Di Bali Ngobrol dengan orang tua Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia ya Dan Memaknai kitabnya Di Bali juga pakai Bahasa Indonesia Tetapi ketika kesini Kemudian pakai Bahasa Jawa Ada utawi itu ya Apa itu utawi gitu Pertama kali Mbak Salma Kesini kaget enggak Kaget sih Kaget ya Terus Mbak Salma harus berpikir Seperti apa Supaya bisa memahami Dan menjalani ini semua Di pondok pesatang Safi Akram Ya nanya pasti Biar tahu Iya Nanya temen gitu Apa sih artinya ini Ini gitu Ya biar Bisa tetap Bisa ngikutin juga gitu Dan dulu Selain bahasa Apa Selain Al-Quran Mbak Salma Mbak Salma juga punya Apa Satu Keistimewaan apa Misal Bahasa Inggris Kemungkinan Nggak tahu Nggak tahu apa Bahasa apa Nggak bisa pintar Bahasa Inggris juga Nggak bisa pintar Istimewa apa Nggak tahu Nggak tahu ya Nggak tahu Tapi Punya ini Punya Al-Quran lah ya Punya Al-Quran Insya Allah Tapi sekarang Apa namanya Mbak Salma Pemikirannya Saya sebagai seorang Santri harus Seperti apa Kira-kira Pertama Harus Hajin belajar Apa ya Hajin belajar Terus bisa bagi waktu Benar Terus teladan sama guru Terus berusaha Belajarnya Biar gapai Cita-citanya Tercapai Harapannya Di Shafi Akrom Bisa Banggain orang tua Pastinya Walaupun Di Pondok Salaf Bisa Banggain orang tua Kalau Salma juga bisa Jaga hafalan Di sini kok Karena pertama Orang tua juga bingung Gimana Salma Apa mau pindah apa Mau pindah apa Nggak gitu Tapi salamanya juga Kasih sama orang tua Masak pindah-pindah juga Kasian gitu Salma bisa kok Jaga hafalan di sini Walaupun Nggak bisa nambah Salma bisa Insya Allah Terus tunjukin juga Korontah Salma di Pondok Salafi Ini punya hafalan Juga bisa Rahu Bisa Salafi Ya Ada Ada nilai plusnya juga Yang tadinya Hanya murni Al-Quran Tetapi sekarang Mencoba ilmu yang lain Dimana ilmu ini Adalah Sebetulnya Sebagai alat Untuk Memahami Al-Quran itu sendiri Sehingga Mbak Salma Bahwa Apa namanya Kalau orang Hanya sekedar Menghafal Quran Tetapi tidak Belajar tentang Ilmu Bagaimana Memahami Al-Quran Ini menjadi titik lemah Sebetulnya Karena Karena Ketika orang Hanya Hafal Tetapi tidak Mampu Memiliki ilmu Untuk memahami Al-Quran Maka Satu saat Dia akan Dipaksa Untuk Memahamkan Al-Quran Kepada orang lain Tetapi Pakai terjemah Ketika memakai terjemah Ini nanti Ada Hikmah Dan makna Makna Al-Quran Yang sebetulnya Tidak bisa Diwakili Dengan terjemahan Itu Maka Mbak Salma Harus Bisa bersyukur Satu Al-Quran Jalan Dan kedua Ditambah ilmu Yang baru Itu Ilmu Nahu Dan ilmu Ilmu Sorof Memang Saya akui Artinya Mbak Salma Ini orang yang Luar biasa Kenapa Karena harus Memahami Tiga hal Di Saffi Akron Satu Tetap Kurannya Dua Tentang Ilmu Keislaman Tiga Adalah Ilmu formal Panjedengan Kan di SMA Jadi Matematika Tetap Harus Jalan Ipa Ipa Sainnya Tetap Harus Jalan Tiga Hal Ini Kan Butuh Pengorbanan Yang Luar biasa Dengan Bangun Tidur Jam Berapa Setengah Tidur Lagi Malam Ya Gak Mesti Jam Sengah Sebelas Sengah Sengah Sebelah Dari Jam Setengah Empat Pagi Sampai Jam Sebelas Malam Ini Kalau Nggak Di Pondok Pusantren Nggak Adal Kemungkinan Kalau Di Luar Kira-kira Kalau Di Luar Subuhan Nggak Ya Subuhan Tapi Kalau Di Pondok Pusantren Dipaksa Satu Tahajud Ya Memang Step 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 Karena Namanya Santri Baru Di Awal Awal Tapi Karena Mbak Salma Sudah Pernah Mondok Tidak Kaget Kalau Yang Belum Pernah Mondok Mungkin Kaget Jam Sekian Harus sudah bangun Kalau enggak Disemprot Ya kan Dan lain sebagainya Kita kepaksan Tapi ketika Sudah berjalannya Waktu Sampai Kemudian Jam 11 malam Masya Allah Luar biasa Lalu Kesan Panjen Panjen Dengan Mondok Disini Satu Hal Yang Membuat Samen Aneh Disini Apa Aneh Anehnya Apa Paling Cara Komunikasi Teman Teman Masih Lebih Banyak Pake Bahasa Jawa Sayang Kan Kurang Bisa Bahasa Jawa Jadi Paling Kesannya Kalau Teman Kadang Kalau Ngobrol Kadang Nggak Nyambung Sampai Sekarang Pelan Pelan Sudah Sudah Bisa Insya Allah Berarti Ketika Di Bali Sama Sekali Secara Komunikasi Full Pakai Bahasa Indonesia Dan Bahasa Adat Bahasa Bali Tapi Nggak Bisa Bahasa Bali Nggak Belajar Bahasa Bali Soalnya Teman Teman Gabung Di Bali Teman 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 Juga Orang Orang Perantau Semua Ada Yang Dari Banyu Angi Dari Lomgo Merantau Merantau Teman Temannya Nggak Semua Bali Semua Jadi Tetap Komunikasinya Pakai Bahasa Indonesia Nampak Disini Full Bahasa Jawa Banyak Bahasa Jawanya Sehingga Kaget Kaget Kalau Soal Tidur Makan Beda Nggak Dengan Pondok Yang Dulu Sama Sama Jadi Nggak Kaget Kalau Selain Itu Yang Kaget Hanya Komunikasi Bahasa Saja Tetapi Mohon Maaf Karena Panjendengan Sebagai Siswa Pertama SMA Dimana Gedung Dan Fasilitas Seperti Itu Pernah Merasa Stress Nggak Iya Stress Pernah Soalnya Kalau Biasanya SMP Teman-temannya Banyak Kelasnya Banyak Hubungnya SMA Cuman Atau Kelas Aja Pas Itu Kan Rasanya Aduh Kok Garing Banget Sekolahnya Sepi Mbah Senin Belajar Terus Gak Pernah Jam Kosong Guru Masuk Terus Gak Pernah Pernah Jam Kosong Mas Alma Kalau Ada Jam Kosong Alhamdulillah Pak Astagfirullah Alhamdulillah Dan Itu Dialami Hampir Seluruh Yang Pernah Sekolah Insyaallah Sama Seperti Itu Saya Dulu Juga Begitu Kalau Gurunya Anak Basok Alhamdulillah Tapi Sekarang Sudah Kelas Dua Sudah Banyak Teman Yang Lain Komunikasi Yang Paling Jauh Anak SMA Sekarang Dari Mana Ada Dari Pekan Baru Ada Pekan Baru Cewek Cowok Sudah Bisa Komunikasi Dengan Orang Pekan Baru Ya Pakai Bahasa Indonesia Kelas Satu Kelas Sekarang Baru Kelas 11 Pindahan 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 Dari Pekan Baru Jadi 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 Sekarang Sudah Ada Teman Baru Ada Kelas Baru Ada Kelas Satu Sudah Tidak Seberapa Garing Sudah Bisa Basah Basah Sedikit Lalu Mbak Salma Harapan Anda Untuk SMA Sain Kedepan Bagaimana Buat Murid-murid Ya Buat Guru Buat Teman-teman Yang Lain Buat Teman-teman Dulu Jangan Patah Semangat Walaupun Masih Proses Pembangunan Pastikan Ada Kurang Fasilitas Apa-apa Masih Banyak Teman-teman Yang Masih Ngeluh Semangat Teman-teman Jangan Ngeluh Pastikan Butuh Proses Semuanya Jangan Patah Semangat Buat Belajar Terus Masih Banyak Impian Impian Yang Belum Tergapai Terus Kalau Untuk Guru Jangan Capek Jangan Bosein Juga Buat Ngajarin Kita Karena Jujur Sekarang Angkatan Saya Rasa Lebih Agak Bandel Jangan Bosen Jangan Capek Tapi Alhamdulillah Bapak Ibu Guru Semua Istiqomah Masuk Terus Kita Nyang Mumet Kalau Dipondok Setiap Harinya Setiap Selesai Pulang Itu Kira-kira Mumetnya Hilang Apa Masih Mumetnya Hilang Habis itu Makan Siang Soalnya Jajan Setelah Masuk lagi Mumet lagi Masya Allah Pak Salma Selama Mondok Di Shafi Akrom Selama Mondok Di Shafi Akrom Yang Paling Berat Jangan Jawab Menahan Rindu Menahan Berat Selama Selama Buat Jarang Saja Yang paling Berat Di Shafi Akrom Itu Yang paling Boring Tentang hafalannya Kan Kalau sudah Maksudnya Mau Hafal Tes Gitu Maksudnya Mulai Hafalan Nodom Nodom Terus Pusing Rasanya Kok Apa Namanya Pengen Gak Bisa Ngomong Paling Paling Pusing Mungkin Apa Mepet Ujian Itu Rasanya Bos Kok Hafalan Lagi Hafalan Lagi Rasanya Terus Tapi Mbak Salah Bisa Menjalan Itu Semua Ya Alhamdulillah Bismillah 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 Afalan Apa Ilmu Alat Kan Kalau Ilmu Untuk Memahami Al Quran Itu Kan Namanya Ilmu Alat Untuk Bisa Baca Kita Bisa Baca Tafsir Namanya Ilmu Alat Ini Memang Apa Butuh Butuh Tenaga Lebih Mbak Butuh Tenaga Lebih Dan Dulu Kira-kira Sebelum Masuk Safi Akrom Dan Ketika Sudah Masuk Safi Akrom Berat Badannya Bertambah Apa Menur Gak Tahu Sih Berat Bersih Nomet Sedikit Langsung Makan Sedikit Habis Itu Makan Lucu Lucu Juga Jadi Alhamdulillah Saya Tamunya Juga Bisa Lepas Karena Kadang-kadang Tamu Itu Kalau Diajak Ngobrol Gak Bisa Lepas Alhamdulillah Mbak Salma Bisa Lepas Bisa Sandongeng Apa Adanya Apa Adanya Iya Dan Mbak Salma Masalah Biaya Kira-kira Antara sini Dengan Pondoknya Mbak Yang Dulu Masih Relatif Sama Atau Relatif Sama Sama Ya Dan Kalau Misal Ini Biaya Makan Itu Disini Dengan Di Bali Lebih Mahal Mana Mbak Salma Jajan Jajan Kalau Saya Sejujur Lebih Disini Mahal Sini Disana Jarang Jajan Disana Kan Jajar Kantin Artinya Gini Lebih Apa ya Lebih mudah Belanja Tapi Kalau Biaya Belanja Misalkan Beli Apa Disana Ada Sume Enggak Ada Tapi Kayak Jauh Jauh Kalau Disini Sume Kan Di Depan Hidup Ada Artinya Wah Itu Jajan Pengen Jajan Karena Jajannya Kantinnya Banyak Dan Berbagai Macam Model Apa Berbagai Model Jajanan Sehingga Pengen Beli Aja Gitu Kan Makanya Berat Badannya Lebih Disini Naik Kalau Disana Enggak Juga Gak Ada Kantin Masuk Gitu Cuman Koperasi Aja Koperasi Kalau Disini Kan Di Dalam Pondok Ada Ada Kantin Dan Itu Menjadikan Mbak Banyak Jajan Tapi Orang Tua Enggak Protes Wah Ini Gimana Mbak Sampai Akram Kok Banyak Pengeluaran Jajan Tapi Selama Ini Orang Tua Enjoy Panjen Mbak Cuman Mungkin Kaget Pas Waktu Mau Ujian Aja Karena Dulu Mungkin Tidak Seperti Itu Ya Kalau Disini Ketika Memang Mau Ujian Ada Koreksian Kitab Dulu Tidak Tidak Pembelajaran Kitab Ada Tapi Tidak Kemudian Dikoreksi Seperti Disini Kemudian Ada Tahfid Apa Muhafallah Muhafallah Umum Hafalan Harian Kitab Jurnia Dan Sebagainya Kemudian Baru Tes Tulis Itu Kan Kalau Disini Madrosah Dinianya Dan Itu Membuat Panjenengan Kaget Di Awal Mungkin Kelas Dua Ini Di Tahun Kedua Kira-kira Masih Kaget Atau Kira-kira Sudah Lebih Tertata Sudah Lebih Tertata Karena Memang Kalau Namanya Santri Baru Masih Ini Apa Masih Harus Melihat Kondisi Dan Sebagainya Setahun Disini Perasaan Mbak Seperti Apa Seneng Punya teman-teman Baru Diantara Teman-teman Yang paling Dekat Dengan Mbak Salma Itu Orang Mana Orang Wonokerto Masalahnya Dekat Dengan Rumah Sama Ya Gak Juga Apa Yang membuat Orang Wonokerto Ini Asik Wonokerto Asik Soalnya Satu frekuensi Mungkin Satu frekuensi Momet Dia Momet Dia Ya cerah-cerahkan Gitu Sih Enak Ya dulu kan Baru Awal-awal Baru Buat Temenan Ngobrol sama Teman-teman Yang baru Itu kan Susah Ngasih Teman-teman Monokerto Ini Deketin Saya Gitu Jadi enak Ngobrol Terus Sekarang Itu yang Bikin nyaman Bikin nyaman Di tahun Kedua Ini Kalau Soal yang Lain Misal Anggep Ada guru Yang favorit Ada Guru SMA Ada Ada Cewek Cowok Cewek Cewek Siapa Bu Selvi Bu Selvi Apa yang membuat asik sama Bu Selvi Enak aja Ngobrol itu ya Sepaneng Itu sama Kayak Jenen Sepaneng Asik juga Gitu sih Kalau guru Guru Madin Favorit Guru Madin Apa ya Salah Gak tau Asik semua Kak Lutfi Baru-baru ini sih Baru satu kali pertemuan Tapi kayaknya enak Kayaknya enak deh buat Belajar bareng gitu Kak Lutfi Ya oke Sekarang ketika Mbak Salma Ya kan Panggilannya Salma Apa Falihah Salma Siapa tadi nama lengkapnya Falihah Salmasyah Oh Falihah Salmasyah Apa maknanya Syah itu Bapak tau Bapak tau Falihah Salmasyah Tau gak maknanya apa itu Semua itu Falihah Salmasyah Falihah Diambil dari kata Falaha Muflihun Artinya bejo Apa bejo Beruntung Beruntung Salimah selamat Syah itu apa Gak tau Karena Ayah saya kan namanya Syahidi 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 Terus Saya Dede saya Semuanya pakai Syah Berarti Syah itu adalah Nasab Istilahnya Bangsa Falihah Salma Anaes Syah Seperti itulah Masya Allah Oke Ketika Mbak Salma Sudah tau Ada guru yang Bisa diajak Ngobrol Dengan Dengan terbuka Ini kira-kira Bisa menjadikan Penyebab Mbak Salma Bisa Menambah Apa namanya Keilmu Apa enggak Kira-kira Karena kan Kalau kita dekat Sama guru Kita bisa tanya Kita bisa tanya Kita bisa komunikasi Dan kita bisa menggali Lebih jauh Keilmuan kita Gimana Mbak Iya Bisa sih Sampai sekarang Usaha Anda untuk Dekat dengan guru itu Yang bisa diajak Untuk Sefrekuensi itu Apakah sudah Digali ilmunya Atau Masih sekedar Say hello saja Iya Sekedar say hello saja Kayaknya Masih Kenapa tidak lebih dalam lagi Kan mereka Ada waktu tentunya Kalau kita minta Malu Malu Yang paling anti Belum sih Terus sempat Pas itu Cuma awal-awal Dulu pas anak baru Kan juga Masalah Tafid itu juga Bu Selvi juga yang manggil saya Ya itu Tentang masalah Tafid itu Salma Berarti pengen Tafid Ikut Tafid juga Gitu-gitu Tanya-tanya Dari awal Baru gitu Sudah enakin gitu Gurunya Ngajak Biar tetap bertahan Tafid juga Bu Selvi juga sih Sekarang yang Apa Tafid Siapa sekarang Sekarang Masih Pak Nung Pak Nung Untuk hafalannya Setoran Tapi sebelumnya Bu Devi Bu Devi Sudah pindah ya Bu Devi Enjoy Bu Devi Enjoy banget Sama juga Bu Devi Juga guru favor saya juga sih Oh iya Tapi sekarang sudah pindah Emang-emang Salam sama Bu Devi Ya Allah Bu Devi Orangnya Pejuang betul Semangat Dan Kita Terus terang Kehilangan Bu Devi Dan semoga Satu saat bisa Kembali lagi ke sini Mbak Salma Sudah dua tahun Di Shafi Akrom Hampir dua tahun ya Ini tahun yang kedua Kira-kira Apa yang Ingin Mbak Salma Peroleh Dalam tahun kedua ini Apa Kitabnya Ketika Mbak Salma Belajar Jurumiyah Itu kira-kira Penasaran gak sih Dengan Jurumiyah Penasaran banget sih Soalnya kan Punya teman-teman dulu Juga pernah Mendo juga kan Yang dulu Pondoy Salaf Dengar ceritanya Jurumiyah tuh Belajar langsungnya tuh Gini-gini-gini Yang kalam apa-apa Aku gak pernah denger Kepua Pengen belajar Jurumiyah Biar sama-sama ngerti Gitu sih Sama bener Apa Pengen Lebih dalam Belajaran kitab juga Sorof juga Cuma memang Harus hafal Mbak Itu yang Yang membuat Kita Akhirnya Semangat sih Sebetulnya Belajar Jurumiyah Tapi ketika Harus hafal Yang buat lemes itu kan Harus hafal Tetapi Memang Semua para ulama Ya kuncinya adalah Hafal itu tadi Ketika Kita mau Apapun ya Harus hafal Ada rumusnya itu Mbak Al-Hifdu Qoblal Fahmi Kalau di dalam Ranah pendidikan Salaf Rumusnya adalah Al-Hifdu Qoblal Fahmi Menghafal Terlebih dahulu Baru kemudian Memahami Karena Menurut para ulama Ketika hanya Memahami Tetapi tidak hafal Itu Hasilnya kurang maksimal Sehingga Memahami Menghafal Dan memahami Ini merupakan Salah satu kunci Memiliki pemahaman Yang baik Saya Saya doakan Mbak Salma Supaya bisa tetap Konsisten Hafalan Qurannya Bisa Nambah Tidak hanya Satu Dua Tiga Tetapi Semoga saja Lulus dari sini Bisa Jadi Sepuluh Jus Karena Terus terang saja Ketika saya mendengar Ada santri-santri Yang hafal Al-Quran itu Luar biasa Karena dia harus Memperjuangkan Tiga hal Dia harus Faham Ilmu Umum Katakanlah Seperti itu Kemudian dia juga Harus memahami Ilmu agamanya Ada ilmu alat Yang kita Dituntut Untuk hafal Dan Ya Kurannya itu tadi Dimana Karena Mbak Salma Sudah pernah hafal Jadi Saya harap Terus semangat Jangan Apa Sampai Hafalannya hilang Itu kan Emang-emang Seperti itu Ya nanti Saya doakan Mbak Salma Punya suami Yang kaya Amin Punya suami Yang soleh Yang kaya Kenapa Begini Mbak Loh iya Gini Perempuan Kalau punya Suami Kalau hafal Quran Kalau ada seorang Perempuan Hafal Quran Dia tidak Memiliki suami Yang secara Ekonomi Mapan Ini nanti Ketika nikah Dia juga akan Berfikir tentang Ekonomi Kalau sudah Berfikir tentang Ekonomi Maka saya Khawatir Yang menjadi Apa namanya Yang dikorbankan Adalah Al Al-Quran Misalkan pagi Suaminya jualan Gorengan Maka malamnya Dia juga harus Istrinya kan harus Ikut Mempersiapkan Jualan besok Sementara dia harus Tetap Menjaga Al-Quran Maka saya doakan Semen Punya suami Yang Ekonominya sudah Mapan Biar Mbak Salma Juga Hafalan Kurannya Bisa Is Di koma Tidak Hilang Karena sudah Tidak Mikiri Urusan Ekonomi Yang Makin Urusan Ekonomi Sudah Suami Mbak Salma Tinggal Mas Capek Ya Saya Becahkan Quran Ya Ya kan Gitu kan Jadi Masya Allah Luar biasa Orang Hafal Saya dulu punya cita-cita Hafal Quran Juga Tetapi Karena Ya itu Tadi Bahwa Ya sebetulnya Bisa saja sih Cuma memang Berat Kita dulu Belajar Juga harus Hafal ini Hafal itu Dan setiap hari Harus hafalan Dulu ketika Saya mondok Setiap hari Hafalan Setiap hari Kalau tidak hafal Berdiri Kalau tidak hafal Berdiri Setiap hari Entah itu Jurmiah Entah itu Tasrif Entah itu Apa Itu dihafalkan Betul Jadi setiap hari Hafalan Makanya Saya dulu Berat badannya Cuma 45 kg Bahkan 40 kg Karena setiap hari Yang dipikirkan Adalah Hafalan itu Tadi Tapi Alhamdulillah Mbak Sama Disini bisa gemuk Ya Tidak tahu Padahal Yang dihafalkan Banyak loh Al-Quran Masya Allah Biasanya Yang paling enak Menurut Mbak Sama Untuk hafal Quran itu Jam berapa Habis subuh Habis subuh ya Berarti habis subuh Tidur Kadang tidur Kadang tidur Kadang Cucur Memang paling enak Habis subuh Tidur Mbak Betul Ya kan Tapi kata Nabi Kalau habis subuh Tidur Rezekinya Batok ayam Ayamnya siapa Masya Allah Memang Pagi itu Pagi itu Waktu yang paling Enak Untuk kita Hafalan Karena Secara Otak kita Masih belum berpikir Kepada hal yang lain Baru bangun tidur Masih fresh Freshnya Seperti itu Hafal Quran Masya Allah Luar biasa Apalagi Yang ingin Sampaikan ke saya Apa Sebagai pengasuh Nanti biar saya Sampaikan kepada Pengasuh yang lain Gak apa-apa Lepas aja Mumpung ngobrol Sama pengasuhnya Ini Saya kemarin Besok Saya disuruh ngobrol Sama Pak Ma'rufi Kira-kira Apa yang ingin Saya sampaikan Sama Pak Ma'ruf Gak tahu Gak kepikiran Gak kepikiran Ketika Bu Risa Kepala sekolah Ngabari panjendengan Tentunya Jadi kan Dikabarikan Sama Bu Risa Gimana Kaget Karena kan Pak Ma'rufi Kan Pengasuh Masa Betra Kan Ya Keren lah Masa Dipanggil ke podcast-nya Youtube-nya Kok saya Ya Allah Kaget aja sih Bingung Nanti kalau Pas di depan Youtube Gak bisa ngomong Gimana Apa-apa Gitu Ini bisa ngomong Gak Gak bisa Kayak-kara kan Dengarkan Pak Ma'rufi Kayak seakan-akan Wah Orang hebat Takut Gak bisa Takut Grogi Tapi Biasa aja Akhirnya santai aja sih Santai aja Masa Masa Nggak mau makan Apa Mbak Yang bisa Apa Jendengan mau ngomong apa ke saya Pak Saya pengen Sekolah Seperti ini Pak Saya pengen Pondok Seperti ini Sekolah Pengen cepat jadi Ya Tidak hanya saja Insya Allah Kita Namanya Apa Pondok pesantren Safi Akrom Membuat Lembaga SMA Sain ini Memang Tidak Berangkat Dari Karena Banyaknya Uang Tetapi Karena kita Ingin Mengembangkan Pondok pesantren Menjadi Lembaga Yang bisa lebih Apa Mengembangkan sayap SMP Kita sudah punya Nah maka Level di atas SMP Adalah SMA Dan Kita Dulu Bercita-cita SMA ini Bisa Menjadi Sayap Daripada Pondok Pesantren Meskipun Masih Tertateh-tateh Terutama Dalam Fasilitas Karena Uang Saya juga Mohon doanya Supaya Pondok pesantren Safi Akrom Terutama SMA Sain Itu bisa Mendapatkan Kemudahan Rizki Dari Allah Sehingga Apa yang Diinginkan Oleh Teman-teman Bisa Terpenuhi Punya Laboratorium Bahasa Dan lain sebagainya Itu kita Pengen Betul Karena Yang namanya Sains Ketika Alat-alatnya Ini Masih Belum Komplet Maka Akan Tersendat Disitu Kan Mau Meneliti Apa Kita Tidak Punya Ini Itu juga Kesulitan Sementara Sains Sendiri Adalah Ilmu Yang Sumbernya Dari Al-Quran Al-Kari Maka Memang Itu Menjadi Salah Satu Keinginan Kita Cita-cita Kita Para pengasuh Dan Para pengurus Nyayasan Sehingga Kita Mohon Maaf Kepada Teman-teman Siswa SMA Sain Belum Bisa Memenuhi Kebutuhan Itu Dengan Sempurna Tetapi Saya Harap Panjenengan Bisa Terus Istiqomah Mengaji Bisa Terus Istiqomah Menghafalkan Al-Quran Sampai Kemudian Lulus Dan Lulus Pun Tetap Disini S2 DIN Pekalongan Sama Seperti Mbak Selvi Sama Seperti Kang Lutfi Itu Salah Satu Dari Sekian Salah Dua Dari Sekian Banyak Santri Yang bertahan Disini Dan Sampai Kemudian Pasal Sarjana Itu Luar Biasa Sepuluh Tahun Sepuluh Tahun Sepuluh Tahun Itu Masa Yang Panjang Padahal Kita Dua Tahun Saja Sudah Pengen Boyong Pernah Terbesit Pengen Boyong Ayo Diminum Dulu Pernah Terbesit Pengen Boyong Pernah Kenapa Ya itu Kirin Hafalan Itu Banyak Dulu Juga Pas itu Kan Karena Penda Putri Kan Kesetan Fasilitasnya Air Sulit Nah Itu Terjuga Rasanya Ya Allah Nyuci Susah Susah Air Harus Sampung Dulu Ini Ya Allah Tapi Sekarang Gimana Sekarang Sudah Alhamdulillah Sudah Mulai Lancar Sudah Mulai Lancar Ya Itulah Lika Liku Mondo Tidak Ada Pondok Pesantren Menurut saya Yang Sempurna Mesti Kemudian Kita Harus Berjuang Kita Harus Berjuang Apapun Itu Ketika Kita Masih Di Dunia Kita Harus Berjuang Apapun Itu Sesempurna Sempurnanya Pondok Pesantren Pasti Disitu Masih Ada Kekurangan Kekurangan Tapi Ketika Kekurangan Itu Kemudian Kita Patah Semangat Maka Kita Tidak Akan Menemukan Tempat Kedamaian Disini Ah Kurangnya Ini Tidak Cocok Saya Keluar Nanti Disana Tidak Cocok Saya Keluar Pasti Itu Ada Gitu Kan Tinggal Bagaimana Semangat Kita Tempat Dimanapun Kita Mondo Sebetulnya Sama Tinggal Kita Semangat Untuk Belajar Kalau Belajar Kita Cita-citanya Hanya Setinggi Langit-langit Ya Kita Dimanapun Tidak Akan Pernah Menggapai Cita-cita Yang Kita Inginkan Seperti Itu Terakhir Pesan Mbak Sama Untuk Teman-teman Semangat Belajar Itu Ya Semangat Belajar Yang Matang Menyerah Apa Lagi Gak Gak Tau Pemirsa Tamu Kita Ini Masih Kelas 2 SMA Sehingga Beliau Ini Kaget Mau Ngobrol Sama Saya Ini Apa Gitu Konsep Tadi Yang Sudah Mungkin Disusun Oleh Mbak Salma Dari Kamar Ke Studio Sudah Ada Unek Unek Tapi Ketika Nampai Disini Masih Grogi Tetapi Paling Tidak Para Pemirsa SMA Sains Cahaya Al-Quran Pondok Pasan Safi Akram Insyaallah Akan mencetak Orang-orang Yang bukan Hanya Mampu Memahami Al-Quran Tetapi Bisa Memberikan Sumbang Persis Pemahaman Al-Quran Dengan Baik Untuk Bangsa Dan Negara Seperti Itu Kira-kira Mbak Salma Cukup Baik Pemeriksa Terima Kasih Sudah Sudi Mendengarkan Obrolan Kami Berdua Semoga Ada Manfaatnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh